Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman, saya akan bermain game Ultraman Nexus teman-teman Game yang sangat legendaris sekali di PS2 tentunya ya Pada era-era aja teman-teman Tapi sampai sekarang pun game Ultraman Nexus ini masih sangat-sangat populer tentunya Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran Langsung saja kita lanjut ke dalam videonya Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan dulu sobat menekan tombol subscribe Untuk silahkan subscribe sekarang juga Karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, gocak, dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam game Ultraman Nexusnya teman-teman Tapi sorry banget nih teman-teman Abang Yuda tuh udah lama sekali nggak upload konten game Penyebabnya karena Abang Yuda kan kemarin sudah bilang ya Abang Yuda mengerjakan skripsi teman-teman Sangat-sangat ribet sekali tentunya Jadi lama memakan waktu Ini pun masih belum selesai ya teman-teman Baru jadi setengah saja Tapi nggak apa-apa Ini Abang Yuda sempatkan waktunya untuk bermain game dulu Membuat konten buat kalian semua Menghibur kalian tentunya ya Oke, langsung kita lanjut ke dalam gamenya nih teman-teman Langsung masuk ya Oke guys, sebelum kita mulai bermain game Ultraman Nexusnya Disini Abang Yuda ingin minta maaf dulu nih Kalau game Ultraman Nexusnya kagak ada suaranya Tapi Abang Yuda ganti pakai musik kayak begini Penyebabnya karena Abang Yuda khawatir kena copyright teman-teman ya Sorry banget ya Sekali lagi Abang Yuda minta maaf Tapi sesuai dengan janji Abang Yuda kemarin Abang Yuda bakal tamatkan game ini sebagai gantinya Oke, langsung aja Abang Yuda disini akan klik start Langsung bulat Dan masuk ke story mode-nya teman-teman Disini sudah ditampilkan si Junhimea atau dinamis keduanya teman-teman ya Atau Red Junis Junis Red Nah dibalik-balik aja gak apa-apa lah Oke Tuh, sudah mulai tuh Ada si Komon Wajah Komonnya lucu banget ya Kalau jadi kartun kayak gini ya Parah, gokil banget teman-teman Oke, kita sudah ditampangkan dengan wajah si Ultraman Nexusnya teman-teman Cuma dia masih dalam mode silver ya Atau mode awal teman-teman Belum berubah bentuk ya Pertarungan pertama Kita melawan monster apa nih? Episode 1 ya Episode 1 nih Moga aja Abang Yuda tanpa kalah ya Kita tidak boleh kalah teman-teman Eh Mantap jiwa Abang Yuda Hmm Hmm Kasakan kau Hmm Kasakan kau Hmm Kena kau Eh udah, udah, udah Hmm Kena lagi kau Hmm Kena lagi kau Hmm Kena lagi Langsung dikepruk-kepruk aja nih teman-teman ya Jadi seperti yang Abang Yuda katakan di awal Abang Yuda mainnya nih di Playstation 2 nih Konsol Playstation 2 Tuh Ada sticknya teman-teman ya Untuk tutorialnya nanti Abang Yuda bakal bikinkan Di channel Abang Yuda yang satunya ya Nah Langsung aja teman-teman Kita akan memulai Menghajar monster yang satu ini Hmm Aduh 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 Jangan-jangan Jangan mau matom seperti itu ya Jangan mau matom seperti itu ya Bentar, bentar, bentar Bentar, bentar, bentar Eh dia kesini Dia kesini teman-teman Aduh 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 dibanting men Aduh Abang Yudanya dibanting Ngapain main tanduk-tanduk kan Abang Yuda Abang Yudanya main tanduk-tanduk kan teman-teman Gak ada kerjaan banget sih Oke Dia lagi makan teman-teman Hmm Aduh Gak kena Gak kena Gak kena Mundur Dia ada di belakang kita tuh Aduh Kena lagi teman-teman Sorry Abang Yuda udah lama sekali gak main game Ultraman ini teman-teman ya Nah Susah banget Eh Sabar Sabar men Sabar dong Nah Ini nih Baru kasih ulti nih Sorry banget ya Tadi Abang Yuda kedesak teman-teman ya Terdesak Karena monster ini sangat-sangat Membahana ini Tapi untung aja ya Di episode awal Abang Yuda gak dead teman-teman Jadi masih untung gitu lah Banyak-banyak beruntung Oke Episode 2 Siapakah lawan kita Kalau gak salah tuh Dark Falls ya Kalau gak salah teman-teman Atau monster berikutnya Sigara Pelos Mari kita lihat aja nih Oke Episode 2 sudah masuk ya Nah betul Gar Pelos teman-teman ya Jadi lawan kita disini adalah Gar Pelos Aduh 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 Abang Yuda gak akan memberi muka ampun Aduh Aduh Teman-teman Bahaya sekali itu Bahaya sekali itu mah Sebentar Mudur dulu Mudur dulu Rasakan itu Dia dihajar habis-habisan tuh teman-teman ya Abang Yuda mengamuk Dan Sigara Pelosnya langsung Bonyok Oke Tapi karena ini mode awal ya Mode awal tuh yang paling Abang Yuda gak suka tuh Pukulannya sangat lemah tuh teman-teman Bahkan dia aja bisa nendang ke atas doang Gak ada kombo-kombonya gitu loh Kita sudah masuk ke Metafil ya teman-teman ya Buat yang kemarin bertanya Metafil itu apa Metafil itu adalah sebuah ruang waktu Yang diciptakan oleh si Ultraman Nexusnya Teman-teman ya Nah Kita sudah siap nih teman-teman Langsung aja kita Ajar si Garapelosnya teman-teman Garapelos Eh Ngapain Abang Yuda loncat coba Hmm 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 Rasakan itu Garapelos Hmm Eh Nah langsung Kasih ulti 88 darah Garapelos Langsung hancur teman-teman Sekali tembak nih Langsung 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 Ya Mantap jiwa Hahaha Mati kau Garapelos Hahaha Oke Garapelos berhasil Abang Yuda kalahkan Teman-teman ya Berarti episode 3 ini Kemungkinan besar si Pulse Teman-teman ya Seperti yang Abang Yuda katakan Di awal tadi Hahaha Nah Ultraman Nexus Abang Yuda yang kece Berhasil mengalahkan Si Garapelos Teman-teman ya Hahaha Nah Abang Yuda sudah bersiap Sudah bersiap Untuk episode ketiga Teman-teman Episode kedua berhasil Berarti episode ketiga Siap-siap Hahaha Wah target poinnya 102 Asikmen 04891 PM Nah betul kan Dark Pulse teman-teman Lawan kita itu Dark Pulse ya Tuh Hahaha Wah mantap jiwa Dia langsung menyiapkan Gulungan ajaibnya Teman-teman ya Pulse Langsung Langsung Abang Yuda Hmm kasih kombo Abang Yuda Eh ngapain di tanduk-tanduk Abang Yuda Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Banget sih lo Hahaha Main tanduk-tanduk kan Eh belakang-belakang Belakang-belakang Eh Tidak-tidak Aduh Tidak-tidak Ulti dia teman-teman Dia pake ulti teman-teman Ulti-ulti Aduh 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 Men Abang Yuda bangun Abang Yuda bangun Hai abang Yuda Cepat abang Yuda Hmm Hmm Belakang-belakang Belakang-belakang Abang Yuda Hmm 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 Gak kena Hmm 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 He 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 Belakang abang Yuda Hmm 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 Kombo langsung Hacar abang Yuda Kau gak usah dikasih ampun-ampun lagi Hahaha Tidak perlu dikasih ampun ini kalian ya Si monsternya ini harus dikalahkan teman-teman Harus dihancurkan Ya Allah ngapain dia nangkis Ini bakal monsternya datang nih teman-teman Hmm 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 Mati kau Hahaha Sampai terbang-terbang dia teman-teman Abang Yuda gebukin gitu loh ya Hahaha Ini abang Yuda mengamuk banget dia ya Melawan monster kayak gini sampe mengamuk men Hahaha Parah banget gitu loh Oke siapa lawan kita berikutnya nih Kita cari nih lawan kita berikutnya nih teman-teman Teman-teman ya kita kunyah deh kalau parah dulu Hahaha Kalau gak salah ini lawan kita pasti Dark Mephys nih teman-teman ya Mephys Oh bukan-bukan teman-teman Si monster nyamuk ini ya Monster nyamuk brekele nih Aduh Aduh Mana dia Kemana dia teman-teman Oh dia muncul di bawah Eh Tidak 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 Jangan salah sangka Jangan salah sangka Kamu Kamu ini Kamu ini berani sekali ya Memainkan hati abang Yuda ya Aduh 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 men Aduh men Monster kayak begini aja Bisa-bisa memukul abang Yuda sampai begini Babak belur abang Yudanya Hah Rasakan nih Rasakan nih Rasakan nih Hmm Mati kau Ayo dong abang Yuda Langsung berubah ke mode merah Hahaha Abang Yuda menunggu nih Mode merah nih Oke Akhirnya teman-teman Mode merah teman-teman Langsung hancurkan monster ini Tanpa sisa Kalau perlu sampai lebur dia teman-teman ya Hahaha Moga aja kita gak dead nih Di tangan si monster yang Nyamuk Jelita ini Hahaha Nyamuk jelita ya Kali ini kita akan mengalahkannya tuh teman-teman Pegagal kalau bisa Oke teman-teman Monster nyamuk Sudah terlihat Aduh Abang Yuda ngapain Abang Yuda ngapain coba tuh Bentar 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 Hmm 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 Nah langsung kasih ulti Langsung kasih ulti abang Yuda Jangan kasih ampun-ampun lagi Langsung Tembakan badai sakti Hahaha Nih rasakan nih Makan nih Telan bulat-bulat Rasa kambing Hahaha Masih hidup teman-teman Dahlah kalau gitu Abang Yuda tembakin aja dia Hmm 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 Nih rasakan nih Hahaha Hancur dia teman-teman Dia Lebur jadi debu Oke Siapa lawan kita berikutnya teman-teman Ya langsung aja kita balap deh Kok perlu ya Hahaha Kalau gak salah ini lawan kita Pasti Dark Mepis nih teman-teman Mepis hitam jahat Oke Target berikutnya 102 teman-teman ya Sigmund 04891 PM Oh betul teman-teman Dark Mepis nih teman-teman ya Lawan kita berikutnya adalah Dark Mepis nih Tuh Tuh Kenal gak kak lo Hahaha Pada kenal kakak nih Ini dia Dark Mepis teman-teman ya Mepis Mepis Dark Mepis Pepis hitam Pepis hitam jahat Hahaha Oke Kalau gak salah setelah melawan Dark Mepis Kita bakal melawan si ini ya Teman-teman ya Dark Zagi teman-teman Kalau gak salah Atau kita lawan monster yang ada rudal-rudalnya itu dulu tuh Tuh Mepis Mepis teman-teman Rasa pepes Alah Hmm 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 Belakang abang yuda Belakang Jangan ditanduk-tanduk doang Langsung Aduh Hmm Tanduk-tanduk Punggul langsung dihajar Pokoknya Kagak ada ampunan pokoknya Kagak ada ampunannya Kagak ada ampunannya Kagak ada ampunannya Hmm 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 Aduh 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 men Aduh men Aduh Hmm 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 Langsung Kasih ulti abang yuda Hajar pokoknya Kesel banget abang yuda ngeledak mepis nih teman-teman ya Dulu dia udah banyak ngebully kita nih Hahaha Rasakan nih Jalak Allah pake nangkis Pake nangkis Darah cuma tinggal segitu abang Hah Ini abang Maju bang Ayo bang Maju Alah Ngapain-ngapain Tidak 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 Men Aduh Sakit itu Sakit men Pedas men Hmm 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 Ayo sini kau Sini kau Maju kau Maju kau Hmm Aduh Hah Mantap Mati dia teman-teman Hahaha Dak mepesnya mati Walau darah abang yuda tinggal tipis Hahaha Darah tinggal tipis Tapi Dak pepes mati Itu ada Dak pepes Hahaha Pepes Pepes ikan sarden Hahaha Reset 6 Alamah Ini dia teman-teman Goro gorem Teman-teman Goro gorem Goro gorem Goro gorem Telah menunjukkan dirinya Rasakan ini Rasakan ini Ayo dong abang yuda Berubah bentuk dong Berubah bentuk dong Abang yuda Berubah bentuk dong Please Please Berubah bentuk Berubah bentuk Jangan mode begini terus Jelek amat nih mode Ah Ayo Aduh Sakit men Sakit men Sumpah sakit banget tuh Sakit banget itu Hmm Ah Akhirnya Akhirnya berubah juga Teman-teman Berubah juga Jadi si Junis Red Teman-teman ya Gak mode jelek Kayak begini Yang break ele lagi nih Hahaha Abang yuda Sebel banget ya Kalau mode break ele Teman-teman Karena mode break ele Ini gak berguna sekali nih Hahaha Oke Akhirnya Akhirnya kita masuk Ke ruang antar dimensi Yang bernama Metapil Teman-teman ya Abang yuda sudah masuk Ke metapil Metapil Sang penyelamat kota Hahaha Karena ultraman nexus itu Menggunakan metapil Untuk melindungi kota ya Teman-teman ya Supaya kotanya itu Tidak dihancurkan oleh Monster-monster Seperti ini nih Hmm 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 Oh Oh Abang yuda pakai ulti Abang yuda Langsung abang yuda Akhirin dia ya Jangan dikasih-kasih Ampun lagi abang yuda Langsung Bonyokin dia Tembakan maut Ah Rasakan ini Wala darahnya masih 78 Teman-teman Darahnya masih 78 Ya Darahnya masih 78 Banyak banget Banyak banget teman-teman Hmm Hmm Ah Langsung kasih Langsung kasih Ah Hahaha Mati tuh teman Goro-golemnya sudah mati Di tangan abang yuda Siapa lawan kita berikutnya Kita lihat Kita bonyokin Pokoknya Episode 7 Lawan abang yuda Si monster kepiting Teman-teman Ini monster yang paling-paling Bikin kesel ini Dia kuat banget loh teman-teman Tuh 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 Hmm Hmm Rasakan ini monster kepiting jelek Capit belalai Hmm Nih Rasakan ini Hmm Rasakan ini Ayo dong Red berubah Junis Red Ayo dong Junis Red Tolong Please 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 Junis Red Berubah Ayo dong Abang yuda berubah jadi Junis Red Berubah jadi Junis Red Berubah jadi Junis Red Ayo dong Hahaha Akhirnya teman-teman Junis Red Yang abang yuda harap-harapkan Akhirnya kita berubah juga nih Tuh Langsung kita akhirin teman-teman ya Si monster kepiting capit jelek Ini Hahaha Monster kepiting capit jelek Ini harus mati di tangan kita Teman-teman ya Harus kita bikin dia babak belur Hahaha Babak belur pokoknya ya Oke monster capit kepiting jelek Abang yuda akan mengirim Ke dalam tanah kembali Hahaha Biar dia jadi kerama Teman-teman Oke Monster capit kepiting Abang yuda akan langsung aja Pake ulti teman-teman Hah Rasakan ini ulti abang yuda nih Abang yuda udah gak mau berlama-lama lagi nih Berhadapan dengan kamu ya Hahaha Darahnya tinggal 258 ya Kasih ulti tinggal berapa nih 100 lebih teman-teman Masih banyak banget Tuh 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 Eh Nangkis Nangkis Abang yuda Nangkis Abang yuda sabar Sabar Abang yuda Kita dekatin dia Ayo abang yuda langsung kasih kombo Kasih kombo pokoknya Aduh Aduh Nggak kena Alamak Sakit men Sakit itu terasanya Pedasnya sampai ke tulang-tulang Aduh 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 men Aduh Aduh Bentar Bentar Nah langsung Langsung Ini dia jurus ulti Abang yuda mode 2 Harus mati kali ini Berhasil Berhasil Kita berhasil Mengalahkan si jelek Yang satu ini Oke Siapa berikutnya Lawan kita berikutnya Siapakah dia Oke teman-teman Inilah yang kita tunggu Tunggu ya Si kepala banteng Teman-teman Si kepala gembongnya Kepala penjahatnya Teman-teman Si penjahat utamanya Teman-teman Dark Zagi Ternyata abang yuda bisa Sampai ke Dark Zagi Tanpa dead Teman-teman ya Tapi jangan berbangkah hati dulu Pokoknya Dark Zagi Sekalah dulu nih teman-teman ya Gak boleh gak nih Wajib ya hukumnya ya Hukumnya wajib teman-teman Dark Zaginya harus dead dulu nih Kalau dia tidak dead Kita balas dendam teman-teman Pakai Junis Blue Oke Langsung aja abang yuda Kasih pembukaan Hei kemana kamu Kemana kamu Hei kemana kamu Alamak Alamak Ngapain kau Ngapain kau Tangkis abang yuda Tangkis abang yuda Aduh Ulti belum-belum ya Langsung kasih ulti dia Rasakan itu Rasakan itu Ngapain abang yuda Main tanduk-tanduk Kayak banteng-bantengan Tendang ke belakang abang yuda Tendang ke belakang abang yuda Satu abang yuda Pakai ulti abang yuda Hei ngapain loh abang yuda Ngapain abang yuda Rasakan itu Gak kena-kena Gak kena-kena Ini heran orangnya kuat banget Cicak Aduh si cicak kuat banget Teman-teman Rasakan itu Gak kena-kena Gak kena-kena Aduh Aduh Sakit-sakit Sakit men Nah Langsung kasih ulti ya abang yuda Oke abang yuda Ultimate Jutsu Langsung kita kasih ulti ya teman-teman ya Abang yuda akan lihat ya Alamak dia nangkis teman-teman ya Kebiasaan Ultraman tuh pasti nangkis ya Gak bisa Gak bisa Nah ada monsternya teman-teman Dia dibansu sama gorilla ya Alamak Gorillanya pengkhianat teman-teman Bossnya aja diserang juga ya Gorillanya aja tuh Suka menendang bossnya sendiri ya Eh Bossnya di belakang kita men Bossnya di belakang kita Pukul dulu dia Eh Aduh-aduh Sakit-sakit-sakit Mati ya abang yudanya teman-teman Abislah abang yudanya nih Waduh 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 Tidak-tidak gorilla menembak Ya Allah Ini nih teman-teman ya Akibatnya Kalau si bossnya belum dead nih ya Kita terpaksa kalah nih teman-teman Mode manusia adalah mode yang abang yuda Gak sanggup nih ya teman-teman ya Yang paling bikin kesel nih pokoknya nih Oke Kita akan cari lokasi monsternya Dulu nih Oh di atas sana teman-teman Kalau gitu kita naik ke atas dulu nih Abang yuda akan berputar dari atas sana Dan mencari Ah tuh 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 dia tuh Tuh dia tuh teman-teman Oke Dimana monsternya tadi Monsternya tadi Coba cari Cari Oh disana teman-teman Di depan kita tuh Tuh di depan kita tuh Harus dikejar nih teman-teman ya Ayo abang Yimea Jun Hop Loncat Oh tuh 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 udah kelihatan tuh Sudah kelihatan teman-teman ya Oke Kita sudah melihat si monsternya Ah tuh di sebelah sana Di sebelah sana Udah jelas banget tuh teman-teman Tuh Tuh bayangannya tuh Gede banget tuh Nih kita tembakin ya Kita tembakin dulu nih Oke Bentar Bentar Dia nembak Dia nembak Dia nembak men Doom Kena kau Dia nembak lagi Dia nembak lagi men Dia nembak lagi Nah Tembakin dia Tembakin dia Tembakin dia Tembakin dia Tembakin dia Tembakin dia Rasakan ini Balekkan serangannya Balek ke sini Balek ke sini Abang Yuda lagi Belum selesai ini Abang Yuda belum selesai Untuk menangkap Balek sini Balek sini Balek sini Berhenti Berhenti Monsternya lari-lari Dia kebiasaan Gokil banget nih Monsternya nih Oke 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 Kena kau Kena kau Oh gak bisa teman-teman Belum 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 waktunya Belum waktunya Belum waktunya Ayo dong monster Hmm Gak bisa balik Serangannya Teman-teman Satu-satunya Cara ini Kita harus balikkan Serangannya dulu nih Oke Belum bisa Belum bisa Belum bisa ya Belum bisa ya Oke Dia akan segera Menembakkan bom nih Teman-teman ya Oke Belum Belum Mana dia Teman-teman Mana dia Abang Yuda Kena seruduk Teman-teman Diseruduk sama monster Ada monster Monster kecil yang suka Menyeruduk Menyeruduk Telah membuat Abang Yuda Kehilangan sedikit darah Teman-teman ya Darah kita berkurang sedikit Oi Berhenti Berhenti Sini Sini kau Oke teman-teman Saatnya kita berubah Saatnya kita berubah Dan balas dendam Oke Mode epic Akhirnya mode epic Abang Yuda telah muncul Teman-teman ya Saatnya kita balas dendam Ini teman-teman Abang Yuda akan kalahkan Dark Zagi Teman-teman ya Di kesempatan kali ini Episode ke 10 Episode ke 10 Pokoknya kalahkan Ini nih Teman-teman Anak buahnya yang keriting Ini ya Anak buahnya yang keriting Kalah dulu nih Kalau enggak Gak bisa nih Ada-ada Lama-lama Sakit 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 Itu sakit banget Ayo sini kau Sini kau Aduh 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 Sakit kau Berani sekali Dia menyiksa Abang Yuda ya Langsung kita kirim Ke Metaphil Teman-teman Dan kita akhiri Oke Pembukaan Nexus Langsung Aktif Saatnya kita masuk Ke Metaphil Teman-teman Dan hancurkan Monster kepiting Jelek ini Itu bukan monster kepiting Bang Itu adalah monster siput Oh ya benar juga Teman-teman Dia kayak siput Siput Karena dia gak punya kaki Kakinya datar Teman-teman Jadi jalannya Cuit-cuit gitu Oke Ini dia Teman-teman Saatnya Langsung kasih Kombo Kombo Abang Yuda Aduh Men Belum kombo Belum kombo Men Abang Yudanya Udah kena duluan Belum Gak kena lagi loh Eh gak kena lagi loh Alamak 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 Ulti teman-teman Ultinya Ultinya sakit tuh Ultinya sakit tuh Bentar Bentar Kita dekatin dulu dia Hmm 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 Nah Langsung diakhirin Nah Kasih ulti Tamatlah kau monster jelek Ini dia Makan nih Akhirnya teman-teman Si monster jelek ini Akhirnya Abang Yuda Akhirin juga Walaupun darah Abang Yuda Tinggal tipis ya Karena tadi Terlalu yakin banget Abang Yuda bisa menang gitu loh Hahaha Padahal kita kalah Londak Zagi Teman-teman Penyebabnya karena si monster ini Tiba-tiba aja nongol Oke teman-teman Inilah nih Si Biang Keladinya nih Teman-teman ya Biang Keladinya harus kalah Pokoknya ya Apapun yang terjadi nih Teman-teman Harus kita kalahkan nih Si Biang Keladi nih Oke Biang Keladi Pokoknya harus kalah Kau kali ini ya Hahaha Di episode ke-11 Teman-teman Episode ke-11 Ini harus dead Ini si Biang Keladi nih ya Keladi-Biang teman-teman Biang-Biang Keladi Oke episode ke-11 Abang Yuda Kalahkan Biang Keladi Atau anda Akan balik lagi jadi manusia Aduh-aduh 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 men Men-men-men Alah Ulti lagi dia di awal Teman-teman Ulti lagi dia di awal men Ngapain lagi dia-dia Pake ulti di awal Coba ya Ntar Hah Hahaha Ah Rasakan itu ya Rasakan itu Wah Abang Yuda men Tanduk-tandukan lagi nih Hmm Aduh-aduh Men Men-men Hmm Oke Oke Ntar-tar Nah Rabang Yuda Hmm Nah kau Darahnya tinggal 41 men Ayo men Sliding men Aduh Tickle 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 Tidak Lepas 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 ya Lepas ya Aduh men Ngapain dia men Aktifkan itu lagi tuh teman Tidak 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 Aduh Sampai habis men Sampai habis men Hmm Hmm Untung Untung Darahmu tinggal Seipit Hahaha Mati dia Teman-teman ya Dan Abang Yuda Bersama Junis Red berhasil Menyelesaikan misi Di episode Kesebelas Teman-teman ya Tuh Tuh Wah mantap Ada Junis Junis Ini dinamis berapa sih Yang warna putih Gak tau Abang Yuda Yang jelas ada Noah Dan juga The next Teman-teman ya Hahaha Lihat itu Abang Yuda berhasil Teman-teman Berhasil kita ya Tamatkan story mode Satu hari Hahaha Musiknya Musiknya Langsung aja kita klik Tuh Kasih tekan bulan Dan kita dapet Ultraman apa Kita lihat dulu teman-teman Kita lihat dulu Hadiah kita apa nih Hahaha Hadiah apakah yang kita terima Mari kita cek dulu nih ya Abang Yuda bakal cek-cek dulu nih Kita akan ceknya Di PS mode Di PS mode ini Kita bakal bisa melihat Karakter-karakter yang sudah Kita dapatkan teman-teman Oke Disini kita ada Junis Red Junis Blue Nah ini monster nih Garapelos Kemudian ini siapa nih ya Abang Yuda gak tau namanya Hahaha Nah kemudian disini ada Golgolem Nah ini siapa Abang Yuda juga lupa Tuh teman-teman Nah disini kita dapet Dark Mepis Dark Pulse Teman-teman Oke cuma itu aja Yang kita dapatkan ya Tuh teman-teman ya Nanti Abang Yuda bakal selesaikan juga Versus mode Dan lain-lain Sebagainya Tuh teman-teman Supaya kita bisa mendapatkan Karakter baru Tentunya ya Terutama disini nih Tuh teman-teman ya Akan Abang Yuda tunjukkan dulu nih Nah terutama disini nih Tuh teman-teman ya Di bawah versus mode ya Di bawah versus mode ini Ada mode Dimana kita tuh bisa Bertarung Dan mendapatkan Karakter baru Tuh teman-teman Cuma nanti Nanti akan Abang Yuda lanjutkan Di episode berikutnya Karena untuk story mode ini aja Tuh teman-teman Videonya udah lumayan panjang Jadi terpaksa Abang Yuda Melanjutkannya Di video berikutnya Gitu ya Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Gameplay Ultraman Nexus Terutama di story mode Tuh teman-teman ya Jangan lupa Kalau kalian senang Dengan video ini Untuk silahkan Menekan tombol like Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian Di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian Oke teman-teman Sampai jenis dulu Perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan untuk air kata Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gamers teman-teman Sampai jumpa di next episode Bye-bye